Intro Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang ke-12 ini dicatat oleh Imam Bukhari yaitu tentang perilaku dan sikap Nabi Muhammad SAW ketika di dalam rumah atau dikunjungi oleh Putri Baginda yang bernama Fatima atau Bibi Baginda yang bernama Ummu Hani Nabi Muhammad SAW selalu ketika dikunjungi oleh mereka akan menyambutnya, akan memberikan penghormatan secara baik dan menyenangkan mungkin hadis ini terasa biasa saja tapi jika kita melihat tradisi pada masa itu dimana perempuan baik sebagai anak, sebagai istri maupun sebagai bibi seringkali diacuhkan, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara maka perilaku Nabi ini adalah luar biasa bahkan revolusioner di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada masyarakat pada saat itu lalu kepada kita semua pada saat ini untuk selalu berlaku baik untuk menyambut perempuan yang datang untuk menyambut keluarga yang hadir ke dalam rumah memberikan penghormatan yang baik dan tentu saja memberikan layanan-layanan yang diperlukan ini adalah sebuah tradisi baik ini adalah sebuah akhlak yang baik dan ini merupakan fondasi dalam berrelasi di dalam rumah tangga antar keluarga sehingga yang tercipta nanti adalah benar-benar keluarga yang surgawi keluarga yang penuh kebaikan, penuh kehangatan, penuh keharmonisan dan kebahagiaan ini adalah penjabaran dari apa yang sebelumnya disampaikan pada hadis sebelumnya tentang perlunya berbuat baik, perlunya akhlak mulia di dalam kehidupan rumah tangga salah satunya adalah selalu menyambut ketika ada orang yang hadir berkunjung datang masuk rumah dengan ucapan-ucapan yang baik misalnya marhaban, selamat datang atau kata-kata lain yang lebih cocok dalam situasi-situasi tertentu ucapan-ucapan pada saat ulang tahun ucapan-ucapan pada saat naik kelas ucapan-ucapan pada saat orang sembuh adalah merupakan ucapan yang baik ucapan yang memberikan kehangatan memberikan penyambutan-penyambutan agar supaya kehidupan dalam rumah tangga itu selalu memberikan kebaikan, kebahagiaan dan juga kesejahteraan demikianlah ajaran-ajaran Islam untuk memberikan fondasi akhlak mulia dan kebaikan di dalam rumah tangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati